Hai Sobat Semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hutan Amazon merupakan hutan hujan terbesar di dunia. Hutan ini memiliki bagian yang belum dijelajahi, gelap dengan pohon-pohon yang rapat, serta satwa-satwa liar. Sebagai hutan terbesar di dunia, Amazon juga disebut sebagai paru-paru dunia karena berkontribusi cukup besar terhadap jumlah oksigen di bumi. Luas hutan Amazon sekitar 6,7 juta kilometer persegi. Melansir situs resmi WWF Orang UK, Amazon sangat luas hingga terbentang di sembilan negara. Namun, berhasil menjadi negara yang memiliki luas terbesar Amazon, dengan luas hampir sebesar 60 persen. Berikut adalah 10 fakta menarik tentang hutan hujan Amazon. Nomor 1. Hutan terbesar di dunia yang menyebar di sembilan negara. Hutan hujan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia, mencakup wilayah yang luas dan luar biasa, sekitar 5,5 juta kilometer persegi. Luas hutan ini hampir setara dengan ukuran benua Australia, menjadikannya salah satu ekosistem terpenting di bumi. Hutan Amazon membentang melintasi sembilan negara di Amerika Selatan, yaitu Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Suriname, dan Guyana Perancis. Sebagian besar wilayah Amazon, sekitar 60 persen, terletak di Brazil, yang menjadikannya negara dengan bagian terbesar dari hutan hujan ini. Keaneka ragaman wilayah yang luas ini menjadikan hutan hujan Amazon sebagai rumah bagi lebih dari 10 persen spesies yang diketahui di dunia. Ribuan spesies flora dan fauna hidup di sini, termasuk berbagai spesies yang unik dan langka. Pohon-pohon tinggi menjulang, sungai-sungai besar mengalir deras, dan banyak hewan eksotis hidup di lingkungan yang luar biasa ini. Namun, meskipun luas dan keindahannya yang mengagumkan, hutan Amazon menghadapi ancaman serius dari deforestasi dan perubahan iklim. Pembukaan lahan untuk peternakan, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya telah menyebabkan hilangnya area yang signifikan dari hutan ini setiap tahunnya. Ancaman ini tidak hanya mengganggu ekosistem lokal, tetapi juga berdampak pada iklim global, karena hutan hujan berfungsi sebagai penyerap karbon yang penting bagi dunia. Nomor 2. Rumah bagi ribuan spesies Hutan hujan Amazon dikenal sebagai salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hutan ini menjadi rumah bagi sekitar 10 persen dari semua spesies yang dikenal di planet kita. Dengan luas mencapai 5,5 juta kilometer persegi, Amazon menawarkan habitat yang sangat beragam dan mendukung kehidupan ribuan makhluk hidup, baik flora maupun fauna. Diperkirakan ada sekitar 40 ribu spesies tumbuhan yang tumbuh di hutan ini. Banyak di antaranya merupakan spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di Amazon. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi menciptakan kanopi tebal, tempat banyak spesies tumbuhan lain yang lebih kecil hidup di bawahnya. Tumbuhan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi berbagai hewan. Selain kekayaan flora, Amazon juga terkenal dengan keragaman faunanya. Terdapat lebih dari 2,5 juta spesies serangga yang hidup di hutan ini, menjadikannya salah satu habitat serangga terbesar di dunia. Spesies seperti kupu-kupu, lebah, dan semut memiliki peran penting dalam proses penyerbukan dan siklus ekosistem hutan. Tak hanya serangga, ribuan spesies mamalia, burung, reptil, dan amfibi juga hidup di Amazon. Hewan-hewan yang ikonik seperti jaguar, slot, harpy eagle, anaconda, dan kata panah racun semuanya berkontribusi pada keanekaragaman ekosistem ini. Amazon juga menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam punah, menjadikannya salah satu area konservasi yang paling penting di dunia. Nomor 3. Sungai terbesar di dunia berdasarkan volume air Sungai Amazon adalah sungai terbesar di dunia berdasarkan volume air yang dialirkan. Dengan panjang mencapai sekitar 6.400 km, sungai ini juga menjadi salah satu yang terpanjang di dunia, bersaing dengan Sungai Nil di Afrika. Namun, yang membedakan Sungai Amazon adalah debit airnya yang luar biasa besar. Setiap hari, sungai ini mengalirkan sekitar 209.000 m3 air per detik ke samudera Atlantik, menyumbang sekitar 20% dari total air tawar yang mengalir ke lautan di seluruh dunia. Sungai Amazon mengalir melalui sembilan negara di Amerika Selatan, dengan bagian terbesarnya melintasi Brasil dan Peru. Sungai ini bermula di Pegunungan Andes di Peru, kemudian mengalir melalui dataran luas hutan hujan Amazon hingga bermuara di samudera Atlantik di pantai Brasil. Sepanjang perjalanan, Sungai Amazon menerima aliran air dari lebih dari 1.100 anak sungai, termasuk Sungai Madeira dan Sungai Negro, yang juga termasuk di antara sungai-sungai terbesar di dunia. Keanekaragaman hayati di sekitar Sungai Amazon sangat luar biasa. Ribuan spesies ikan, termasuk piranha dan ikan arapaima yang besar, hidup di sungai ini. Selain itu, hewan seperti lumba-lumba Sungai Amazon, buaya, dan burung-burung eksotis seperti kakatua dan toucan dapat ditemukan di sepanjang aliran sungai. Sungai ini tidak hanya penting bagi flora dan fauna, tetapi juga bagi komunitas manusia, termasuk suku-suku asli yang telah hidup di sekitar sungai selama ribuan tahun. Nomor 4. Paru, paru dunia dan penghasil oksigen global. Hutan hujan Amazon sering disebut sebagai di paru-paru dunia, karena perannya yang sangat penting dalam menghasilkan oksigen untuk planet kita. Diperkirakan, hutan ini berkontribusi sekitar 20% dari total oksigen bumi melalui proses fotosintesis. Dalam proses tersebut, tumbuhan dan pohon-pohon besar di Amazon menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen, yang kemudian digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Amazon, yang mencakup sekitar 5,5 juta kilometer persegi, adalah rumah bagi sekitar 40 ribu spesies tumbuhan yang berperan langsung dalam menjaga keseimbangan oksigen di atmosfer. Proses fotosintesis yang terjadi di daun-daun tumbuhan ini tidak hanya memproduksi oksigen, tetapi juga membantu mengurangi jumlah karbon dioksida, yang merupakan salah satu gas utama penyebab pemanasan global. Namun, meskipun sering disebut sebagai penghasil oksigen, peran hutan Amazon sebenarnya lebih kompleks. Sebagian besar oksigen yang dihasilkan oleh pohon dan tumbuhan di Amazon sebenarnya digunakan kembali oleh ekosistem itu sendiri melalui proses respirasi oleh tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Kendati demikian, hutan ini tetap berperan penting dalam mengatur siklus karbon global dan menyediakan oksigen yang vital bagi atmosfer bumi. Sayangnya, peran Amazon sebagai paru-paru dunia terus terancam oleh deforestasi yang terjadi dalam skala besar. Penebangan hutan, pembukaan lahan untuk peternakan, dan kebakaran hutan telah mengurangi kapasitas hutan ini untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Jika deforestasi terus berlangsung, bukan hanya keanekaragaman hayat yang terancam, tetapi juga kemampuan hutan Amazon dalam menjaga keseimbangan oksigen dan iklim global. Nomor lima, ancaman deforestasi di hutan Amazon dampak serius bagi keanekaragaman hayati dan iklim. Hutan hujan Amazon, yang dikenal sebagai salah satu ekosistem paling beragam di dunia, terus menghadapi ancaman serius dari deforestasi. Pembukaan lahan untuk pertanian, peternakan, dan penebangan kayu secara besar-besaran telah mengakibatkan hilangnya area hutan yang signifikan setiap tahunnya. Ancaman ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan flora dan fauna yang ada di dalamnya, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi iklim global. Salah satu faktor utama yang mendorong deforestasi di Amazon adalah kebutuhan akan lahan untuk pertanian, khususnya penanaman kedelai dan sawit, serta peternakan sapi. Banyak area hutan ditebang atau dibakar untuk dijadikan lahan pertanian atau padang penggembalaan. Aktivitas ini tidak hanya merusak habitat alami bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, tetapi juga memicu kebakaran hutan yang semakin memperparah kerusakan. Penebangan kayu ilegal juga menjadi masalah serius. Pohon-pohon berharga seperti mahoni dan kayu keras lainnya ditebang untuk diolah menjadi produk komersial, seperti furnitur dan bahan bangunan. Proses penebangan ini merusak struktur hutan yang kompleks dan mengganggu keseimbangan ekosistem, yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak deforestasi di Amazon melampaui batas wilayah hutan itu sendiri. Hutan Amazon berperan penting dalam menyerap karbon dioksida, kodua, yang membantu mengurangi pemanasan global. Ketika hutan ditebang, jumlah karbon yang tersimpan di pepohonan dilepaskan kembali ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim. Jika deforestasi di Amazon terus berlanjut, kita berisiko kehilangan salah satu ekosistem paling vital di dunia. Selain mengancam keanekaragaman hayati, kerusakan Amazon akan memperburuk pemanasan global dan mengubah pola iklim global. Nomor enam, penduduk asli hutan Amazon, penjaga tradisi dan pengetahuan alam. Hutan hujan Amazon bukan hanya rumah bagi flora dan fauna yang kaya, tetapi juga bagi lebih dari 400 kelompok suku asli yang telah hidup di sana selama ribuan tahun. Suku-suku ini tidak hanya bertahan hidup di lingkungan yang menantang, tetapi juga menjadi penjaga tradisi dan pengetahuan mendalam tentang alam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa kelompok suku asli Amazon masih hidup dalam isolasi dari dunia luar, mempertahankan cara hidup tradisional yang terpisah dari pengaruh modernitas. Mereka hidup dari hasil hutan dengan cara yang sangat berkelanjutan, mengandalkan berburu, meramu, dan pertanian kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka, hutan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber kehidupan, budaya, dan spiritualitas. Pengetahuan tradisional penduduk asli Amazon tentang alam sangatlah kaya. Mereka mengenal ribuan spesies tumbuhan dan hewan, serta memahami hubungan ekosistem yang kompleks. Banyak di antara tanaman yang mereka gunakan untuk pengobatan tradisional telah terbukti memiliki hasilat medis, dan beberapa di antaranya bahkan menjadi dasar bagi pengembangan obat modern. Cara mereka mengelola hutan juga seringkali jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode eksploitasi komersial yang mengakibatkan deforestasi. Namun, kehidupan suku-suku asli ini seringkali terancam oleh pembukaan lahan untuk pertanian, penebangan kayu, dan pembangunan infrastruktur. Hak-hak mereka atas tanah tradisional seringkali diabaikan, menyebabkan konflik dengan pihak luar yang ingin memanfaatkan sumber daya alam Amazon. Nomor 7. Pohon Raksasa di Hutan Amazon, Dinizia Excelsa yang menjulang tinggi Hutan hujan Amazon adalah rumah bagi berbagai spesies pohon, termasuk pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi. Salah satu yang paling menakjubkan adalah Dinizia Excelsa, pohon tertinggi di Amazon yang bisa mencapai ketinggian lebih dari 80 meter. Ketinggian ini setara dengan gedung 25 lantai, menjadikan Dinizia Excelsa salah satu pohon tertinggi di dunia. Pohon ini ditemukan terutama di bagian utara hutan Amazon, termasuk di wilayah Brazil. Keberadaan pohon setinggi ini menjadi simbol betapa megahnya ekosistem hutan hujan Amazon yang terkenal karena keragaman dan skala kehidupan alaminya. Dinizia Excelsa bukan hanya tinggi, tetapi juga memiliki batang yang sangat kuat. Dengan diameter yang bisa mencapai beberapa meter, membuatnya menjadi salah satu pohon paling kokoh di hutan tersebut. Pohon raksasa ini berperan penting dalam ekosistem hutan. Dengan kanopinya yang menjulang tinggi, Dinizia Excelsa membantu menciptakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Cabang-cabangnya yang lebar dan daunnya yang lebat menyediakan tempat berlindung bagi banyak hewan seperti burung, serangga, dan mamalia kecil. Selain itu, pohon-pohon ini juga berkontribusi pada siklus karbon, menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar dan melepaskan oksigen yang membantu menjaga keseimbangan atmosfer bumi. Sayangnya, seperti banyak spesies pohon besar lainnya di Amazon, Dinizia Excelsa menghadapi ancaman dari deforestasi. Pembalakan liar dan pembukaan lahan untuk pertanian telah merusak habitat alaminya, mengurangi jumlah pohon raksasa ini di alam liar. Perlindungan pohon-pohon besar seperti Dinizia Excelsa menjadi sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem hutan Amazon. Nomor delapan, pengatur iklim dunia dan penjaga kehidupan bumi. Hutan hujan Amazon memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Sebagai hutan hujan tropis terbesar di dunia, Amazon memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap karbon dioksida, CO2, salah satu gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Diperkirakan, hutan Amazon menyerap hingga 2 miliar ton karbon dioksida setiap tahunnya, menjadikannya salah satu penyangga alam yang paling penting dalam memitigasi perubahan iklim. Melalui proses fotosintesis, pohon-pohon dan tumbuhan di Amazon menyerap CO2 dari atmosfer dan menyimpannya dalam jaringan mereka, sementara mereka melepaskan oksigen ke udara. Proses ini tidak hanya mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer, tetapi juga membantu menjaga suhu global tetap stabil. Sebagai paru-paru dunia, Amazon memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi. Namun, peran Amazon dalam mengatur iklim global tidak terbatas pada penyerapan karbon dioksida. Hutan ini juga mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Penguapan air dari kanopi pohon Amazon menciptakan awan dan hujan yang tidak hanya menyuburkan kawasan hutan itu sendiri, tetapi juga membantu menjaga siklus air di wilayah-wilayah lain, termasuk Amerika Selatan dan bahkan Eropa. Sayangnya, deforestasi yang terus berlangsung di hutan Amazon mengancam peran penting ini. Ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan dalam pepohonan dilepaskan kembali ke atmosfer, memperburuk efek pemanasan global. Hal ini juga mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap CO2 di masa depan, yang dapat memicu lebih banyak perubahan iklim ekstrim. Nomor 9. Sumber Obat-obatan Alami Bagi Dunia Hutan hujan Amazon tidak hanya dikenal karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, tetapi juga karena kekayaannya sebagai sumber obat-obatan alami. Berbagai spesies tumbuhan yang ditemukan di Amazon telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional oleh suku-suku asli dan kini menjadi bahan dasar bagi banyak obat modern. Sekitar 25 persen dari obat-obatan barat yang digunakan saat ini berasal dari bahan-bahan alami yang ditemukan di hutan hujan, termasuk Amazon. Tumbuhan di Amazon mengandung senyawa kimia yang unik, yang telah terbukti memiliki manfaat terapautik. Misalnya, cincona, tanaman asli Amazon, menjadi sumber utama kina, obat yang digunakan untuk mengobati malaria. Tanaman ini telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah yang terkena wabah malaria. Selain itu, tumbuhan lain seperti curare, yang digunakan oleh suku-suku asli untuk racun panah, telah dimanfaatkan oleh dunia medis modern sebagai obat pelemas otot dalam operasi. Bahkan, lapaco, tumbuhan yang tumbuh di hutan Amazon, dipercaya memiliki potensi untuk melawan kanker dan infeksi karena sifat antioksidan dan anti-inflamasi yang dimilikinya. Namun, potensi medis dari Amazon belum sepenuhnya terungkap. Para ilmuwan percaya bahwa masih ada ribuan spesies tumbuhan yang belum ditemukan dan mungkin memiliki hasil penyembuhan yang luar biasa. Setiap kali area hutan Amazon hilang akibat deforestasi, kita juga berisiko kehilangan spesies tumbuhan yang mungkin mengandung senyawa penting untuk pengobatan penyakit masa depan. Nomor 10. Ekosistem hutan Amazon yang terancam oleh perubahan iklim Hutan hujan Amazon, salah satu ekosistem paling beragam di dunia, saat ini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim dan penggundulan hutan. Perubahan suhu global yang meningkat, bersamaan dengan deforestasi yang meluas, dapat menyebabkan transisi dramatis dalam ekosistem ini, mengubah hutan yang lebat menjadi savana yang kurang subur dan kaya akan keanekaragaman hayati. Peningkatan suhu global akibat emisi gas rumah kaca dapat memicu berbagai efek negatif di Amazon. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat laju evaporasi, mengurangi kelembapan tanah, dan mengganggu siklus hujan yang vital bagi hutan. Penelitian menunjukkan bahwa bagian-bagian tertentu dari Amazon sudah menunjukkan tanda-tanda stres akibat kekeringan yang dapat mengakibatkan kematian pohon dalam jumlah besar. Jika tren ini berlanjut, kawasan hutan yang kaya akan spesies ini berisiko berubah menjadi savana yang memiliki vegetasi yang lebih sedikit dan lebih homogen. Transisi dari hutan ke savana tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada ekosistem yang lebih luas. Kehilangan habitat akan memaksa banyak spesies, termasuk mamalia, burung, dan serangga, untuk beradaptasi atau menghadapi kepunahan. Selain itu, berkurangnya tutupan hutan akan mengurangi kapasitas Amazon dalam menyerap karbon dioksida, sehingga memperburuk efek pemanasan global. Penggundulan hutan, terutama untuk pertanian dan eksploitasi sumber daya alam, semakin memperburuk situasi. Ketika hutan ditebang, karbon yang tersimpan di pohon dilepaskan ke atmosfer, mempercepat perubahan iklim. Perlindungan terhadap hutan Amazon sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya.